Halo viewers, welcome to my channel Seperti biasa kita akan ngebahas sebuah parfum Yang sebenarnya ini dari dulu aku kayak penasaran gitu Dengan wanginya dan dengan semuanya deh Bahkan dengan botolnya sebenarnya Tapi ya syukur sekarang-sekarang ini kita sudah tahu yang namanya decan Jadi kita tidak perlu membeli full botol dulu Untuk sekitar ngecek-ngecek wanginya Dan sekarang sudah ada yang namanya decan Jadi ya kita beli decan-nya saja untuk kita coba parfumnya Wanginya bagaimana, terus kita suka apa tidak Sebenarnya ini parfum yang dari dulu sudah kayak ngincer Ini enak apa enggak ya Kalau dilihat-lihat sih kayaknya enak gitu ya Wanginya itu kayak enak gitu, kayak elegan gitu Apalagi presentasi botolnya kalau kita lihat itu kayaknya oke nih gitu Tapi kayaknya dari aku mulai-mulai parfum itu kayak ada-ada 4-5 tahun yang lalu ya Udah mulai-mulai ngelirik parfum maksudnya udah mulai mengenal yang namanya parfum gitu ya Dan di 2-3 tahun yang lalu Ini kayak parfum ini tuh kayak beli enggak Ini oke enggak, oke enggak gitu Tapi kayak belum berani Kayak belum berani gitu Nah tiba-tiba ada nih yang jual decan-nya Langsung aja nih Langsung kop, langsung dikop Langsung diambil aja, langsung dimasukin ke list belanja Langsung order dengan parfum-parfum yang lain Nah nanti parfum-parfum lain nanti aku akan review juga Tapi kali ini aku akan menge-review parfum yaitu Burberry London Man Ini dia Oke, pertama-tama kita lihat dulu deh di top notes dan sampai best notes-nya ya Dan ini parfum yang dirilis di 2006 Dan dia tipikal ember spicy katanya gitu Padahal sebenarnya di notes-nya itu tidak ada ember Tapi ya kita prima aja lah ya Iya kan Oke, dari top notes-nya kita lihat disini ada cinnamon Ya, kayu manis Terus juga ada lavender Terus ada bergamot Oke, itu top notes-nya Dan di middle-nya ada leather Kulit Dan mimosa Mimosa itu sejenis bunga ya Oke Dan best notes-nya itu ada tobacco leaf Tembakau Oke, ada opoponax Opo itu Nggak ngerti lah sudah ya kan Dan selanjutnya ada guayakwood Ya, woody Ada woody-nya Terus ada oakmose Ya, ini sejenis Sebenarnya di kategori grupnya Itu ada wood Dan kayak ada sedikit apa lumut dan rumputan Pokoknya dia kayak tumbuh-tumbuhan gitu deh Nah Itu dari catatannya ya Catatannya Dari notes-notes-nya Dan Dari wanginya sendiri Ya, ini sebenarnya memang tipikalnya Wangi-wangi yang Manis Wangi-wangi-wangi yang sebenarnya cocok untuk dipakai di cuas sana yang dingin Di cuaca-cuaca yang sejuk Dingin Dan di musim dingin Kalau di luar sana di musim dingin Dan Wanginya Langsung aja spray Karena Aku masih Pengen Ngelihat Apa Presentasi bottle Originalnya ya Full bottle-nya itu kayaknya Catchy gitu ya Tapi udahlah ya Pakai decant dulu lah ya Oke Oke Dan Wangi awal-awal Ya bener aja Disini Lavender Sama bergamot-nya Dan kayu manis-nya Di awal-awal Sangat Mendominasi Dia Diawali sama kayu manis Lavender Dan Bergamot Ya Ini mungkin Ya lebih-lebih ke Apa ya Kadang Gini ya Kayaknya kadang-kadang Kalau disemprot itu Berubah-rubah Kadang ada yang Kayu manis dulu Yang tercium Kadang juga ada yang Bergamot Terus ada Lavender Gitu Ya itu sih Pokoknya bolak-balik aja deh Gitu Kalau Di awal-awal Semprotan kita Nah Tapi kalau misalnya Sudah masuk Ke sekitar Ya Di 30-30 menit Gak sampai lah Kira-kira ya Sudah agak-agak Dry down Dia akan Masuk ke fase yang Middles-nya Yaitu Lead letter Letter Jadi Di tangan ini Sudah Kira-kira ada 10-15 menit Ya Yes A letter Dan Ada wangi yang lain Selain letter Tapi Dan Lebih Lebih-lebih Lebih nampaknya Lebih terciunnya Itu ada letter Disitu Ya Oke Ini wangi yang sebenarnya Untuk Gentleman Dalam artian itu Untuk Dewasa muda Ya Bukan untuk Umur-umur yang Sekolah Kayak gitu Ini bukan untuk Konsumsi Anak-anak remaja Bukan Bukan anak-anak sekolah Tapi memang ini Parfum Ditujukan Buat Kita yang Dewasa muda Di atas Ya Di atas 20 tahun Di atas 20 tahun Di atas 25 tahun Yang sudah Kerja Parfum Yang dipakai Untuk acara-acara Yang Menurutku sih Khusus Seperti Acara-acara formal Wedding party Apapun itu Dengan Outfit Yang Shoot and tie Atau Berjas Atau rapi Seperti itu Ya Ke meja Dan Bersiap untuk Datang ke Acara-acara Penting Kayak gitu-gitu Dan Untuk ngedate Untuk ngedate Bisa-bisa Enggak Enggak tau ya Ini bayanganku sih Ini parfum yang Kiblatnya Waduh Menyurus ke Formal Acara-acara formal Ya mungkin ngedate Menurutmu formal Oke Bisa jadi Ya Dan Usahakan untuk Di suasana yang Kalian menuju ke Suasana yang dingin Ya Misalnya kayak Hotel Kantor yang Dingin Yang Sejuk Yang ber-AC Itu pastikan Kalian Datang ke Tempat-tempat yang Dingin Bukan yang Panas Ya Karena Sejatinya Sejatinya Soal apa sih Bahasa Indonesia Terlalu Tinggi Tinggin Wanginya memang Lebih Cocok Dipakai Di Suasana yang Sejuk Bahkan Dingin Dan Ini memang Lebih ke Apa ya Wanginya Spicy Dan Agak Sweet Sweetnya Tidak terlalu sweet Tidak terlalu sweet Seperti Ya Pakoraban Kayak gitu-gitu Tidak terlalu yang Seperti itu sih Menurutku Ya menurutku sih Masih ada Unsur-unsur Spicy-nya Ya Spicy-nya Disini lebih Kuat Kental Dan Apalagi Dibungkus dengan Letter Ya Ini membuat Kita Menjadi Yang Maka Parbumin ini Itu kayak Apa ya Kesannya Kesan High class Kesannya Kesan Walaupun Tidak Bisa dibilang Wah lu Pakai Parbumin ini Langsung kayak Auto Dilihat Seperti orang Kayak Tidak terlalu Ya bisa jadi Tapi tidak Sampai Se ekstrim itu Ya paling tidak Kamu kayak punya Sesuatu jabatan Atau Atau Berkelas lah Bisa dibilang gitu Singkatnya itu Berkelas Kalau mau Pakai Parbumin ini Jadi Bikin kamu Lebih Berkelas aja Dan Kesan formalnya itu Dapat Di Parbumin ini Gitu Tapi Aku Belum pakai Full Belum pakai Full Semprotan Ya Cuman Berapa Satu Dua titik aja Dua titik aja Di leher Karena Karena ya PPKM Yang membuat kita Tidak bisa Keluar Keluar sana Sini Secara bebas Jadi Aku paling Ngetes Ngetes Gitu-gitu aja Dan Dan Kesimpulannya Adalah Ini Wangi Aku Gak Tau Ini Gak Terlalu Long Time Di Kulitku Gak Gak Tau Ya Karena Sepertinya Kayak Cuman Sekitar Sejam Dua Jam Udah Drop Banget Gitu Aku Gak Tau Ya Maksudku Ya Ini Mungkin Masalah Kulit Atau Masalah Banyaknya Yang Pakai Tapi Gak Juga Harusnya Kalau Parfum Yang Memang Enak Itu Dipakai Berapun Dua Kali Tapi Masih Terasa Terciup Gitu Ketika Kita Sliwer Antai Kalau Misalnya Ini Aduh Gak Tau Ya Kayaknya Aku Untuk Sekarang Ini Aku Bisa Bilang Bahwa Ini Parfum Yang Gak Terlalu Kuat Dibanding Dengan Parfum Parfum Yang Manis Yang Lainnya Jadi Gak Tau Ini Masalah Personalku Atau Di Kalian Juga Begitu Ya Bisa Comment Di Bawah Soal Parfum Ini Blueberry London Dan Ya Apakah Aku Suka Dengan Wanginya So far Aku Suka Dengan Wanginya Ya Tidak Terlalu Spicy Banget Ya Yang Membuat Kita Jadi Kayak Orang Tua Dan Masih Ada Unsur Unsur Aromatik Dan Apa ya Manisnya Ada Sedikit Tercium Disitu Dan Later Lathernya Lathernya Yang Di Tengah Tengah Pemakaian Itu Cukup Tercium Ya Yang Membuat Dia Semakin Membuat Kita Lebih Berkelas Gitu Lebih Mature Ya Dry Down Menurut Aku Memang Kesannya Kayak Maski Kayak Mask Kayak Powder Kayak Gitu Pake Bedak Dreadown Kayak Pake Bedak Kayak Gitu Jadi Gak Tau Ya Kalau Dibilang Asli Ya Aku Belinya Si Toko Yang Terpercaya ITC ETC ETC Ya Kan Jadi Masa CETC KW KW Ya Jadi Mungkin Itu Dulu Dari Saya Dari Burberry London Ini Kalau Kalian Punya Tambahan Atau Ada Yang Mau Disanggah Dari Omongan Saya Silahkan Comment Di bawah Dan Like Dan Subscribe Jika Berkenaan Thank you For Watching Bye Terima Terima